Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Minggu 18 September 2022, berjudul Allah adalah perisaiku. Ayat intinya terdapat di dalam Amsal 30 ayat 5. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Pena inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul Renungan kita pagi ini, Allah adalah perisaiku, adalah jawaban atas pertanyaan siapakah yang mau? Agar mau datang menghampiri tahta kasih karunia Allah dan mengalami kasihnya yang tiada bandinya itu adalah sebagai berikut. Pertama, bukti kita bisa berkata seperti Salomo bahwa Allah adalah perisaiku, bila mana kita hidup berjalan di jalan penurutan dan melakukan pekerjaan yang harus diselesaikan, sehingga membentuk karakter kita menyerupai ilahi. Bertekadlah bagi dirimu sendiri, engkau akan berjalan di jalan penurutan. Ketahuilah dengan pasti bahwa engkau berada di bawah perisa yang maha kuasa. Sadarilah bahwa karakteristik Yahweh harus dinyatakan dalam hidupmu, dan bahwa di dalam dirimu suatu pekerjaan harus diselesaikan yang akan membentuk karaktermu menyerupai ilahi. Serahkan dirimu sendiri pada tuntunannya yang menjadi tuan atas segala sesuatu. Kedua, bukti kita bisa berkata seperti Salomo bahwa Allah adalah perisaiku, bila mana kita tetap konsisten menjadi para pelajar Yesus dan mengandalkan tuntunannya setiap saat. Kita sedang melakukan pekerjaan kita bagi penghakiman. Marilah kita menjadi para pelajar Yesus. Kita memerlukan tuntunannya setiap saat. Pada setiap langkah kita harus bertanya, apakah ini jalan Tuhan? Bukan, apakah ini jalan orang yang ada di atasku? Kita hanya dikhawatirkan apakah kita berjalan di jalan Tuhan. Ketiga, bukti kita bisa berkata seperti Salomo bahwa Allah adalah perisaiku, bila mana kita membiarkan roh kudus bekerja untuk memurnikan dan menyucikan hati kita oleh kasih karunia Yesus yang berkelimpahan. Akankah kita percaya bahwa ia akan bekerja di dalam hati kita? Bahwa bila mana kita membiarkan ia melakukannya, maka ia akan menjadikan kita murni dan suci oleh kasih karunianya yang limpah, menyangkupkan kita menjadi para pekerja bersama dia? Dapatkah kita dengan persepsi yang suci dan sungguh-sungguh menghargai kekuatan janjinya, menyambutnya, bukan karena kita layak, tetapi oleh iman yang hidup kita menyatakan kebenaran Kristus? Keempat, bukti kita bisa berkata seperti Salomo bahwa Allah adalah perisaiku, bila mana kita rajin memperkembang kebiasaan dan perbuatan tabiat sebagai seorang Kristen sejati, dan di mana saja kita berada selalu bergantung pada kuasa Kristus. Para anggota keluarga harus menunjukkan bahwa mereka terus-menerus memiliki kuasa yang diterima dari Kristus. Mereka harus berkembang dalam setiap kebiasaan dan perbuatan. Dengan demikian, memperlihatkan bahwa mereka senantiasa diingatkan apa artinya menjadi seorang Kristen. Mereka yang menjadi orang Kristen di rumah akan menjadi orang-orang Kristen di gereja dan di dunia. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.